Halo selamat datang di youtube channel sinopsis sinetron Wah kacau banget nih guys Novia dan Jeffrey tampak bertemu dengan mama Indri Melihat Novia yang sedang berduaan dengan lelaki yang bukan mahrumnya Karena Novia masih di masa idah membuat mama Indri jadi bener-bener marah nih Dan dia kesel banget melihat ada Jeffrey bersama Novia Dia mengatakan kepada Novia kalau Novia sengaja dekat dengan lelaki lain di masa idahnya Karena gak mau rujuk sama hakim Hal tersebut membuat mama Indri jadi marah-marah sendiri nih sama Novia Emang bener-bener gak ada otak ya mama Indri ini Di sisi lain kita melihat kalau Jonathan tampak dihubungi oleh Tami Tami meminta Jonathan untuk bisa menjelaskan kepada hakim Kalau anak yang dia kandung itu adalah anak kandung dari Jonathan Dan Tami sampai kepikiran untuk memalsukan tes DNA Agar hakim tidak lagi mendekatinya Namun Jonathan tidak mau menuruti permintaan Tami lagi nih guys Karena dia gak mau jadi kriminal Di sisi lain seperti yang kita tahu kalau Iksan dan hakim pergi untuk kerja ya guys Namun ternyata di jalan Iksan melihat Novia dengan Jeffrey yang sedang membeli tisu ke anak jalanan disana Hal tersebut membuat Iksan jadi kaget banget nih melihat kebersamaan Novia dan Jeffrey Wah apakah sebentar lagi Novia akan divitnah habis-habisan oleh semua orang Wah udah gak sabar banget ya guys Nonton kelanjutan Sinetron Takdir Ceteng Kupili episode hari ini Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you